Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP.online Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat sebuah dashboard Jadi nanti tampilannya kira-kira kurang lebih seperti ini Jadi disini ada display pictures user yang sedang login Kemudian disini ada username nya, ada email Kemudian disini ada tombol untuk membuat undangan Ketika di klik nanti muncul form pembuatan undangan Karena ini website undangan pesanan dari client Tapi dia mengizinkan saya untuk menjadikan websitenya ini sebagai konten Sebetulnya ini belum selesai Kemudian disini ada daftar undangan yang sudah user ini buat Ini kita bisa pilih tema, ini temanya baru satu Kemudian ketika di klik lihat, nanti kita akan dibawa ke tab baru Dengan tampilan halaman undangan seperti ini teman-teman Nah disini ada gambarnya Kemudian disini ada nama memplay nya Kemudian disini ada fotonya Nah ini nanti akan terganti secara otomatis Secara otomatis karena kita menggunakan dynamic Jadi ketika di klik plus undangan disini Nah data yang di ketik all user disini Nanti akan muncul disini Sesuai dengan tempatnya masing-masing Jadi kita tidak perlu mendesain ulang template nya untuk satu undangan masing-masing Oke jadi semua undangan yang memilih tema ini Tema default theme ini Tampilannya akan seperti ini Tapi datanya nanti berbeda Namanya berbeda Foto di belakangnya berbeda Tergantung apa yang si user masukkan pada saat proses pembuatan undangan Nah alur yang seperti itu bisa kita buat menggunakan wordpress teman-teman Oke nah di video kali ini saya akan memberi tahu caranya Bagaimana sih cara membuat sebuah halaman dashboard seperti ini Ya kalau di wordcommerce ini namanya my account Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke teman-teman langsung saja login ke dashboard Kemudian kita arahkan langsung ke pages Kita akan membuat halaman baru dengan nama dashboard Kita akan menggunakan elementor untuk membuatnya Jadi supaya lebih mudah ya Oke nah ini kita langsung saja ketikan disini Dashboard seperti ini Kemudian publish lalu selanjutnya publish Kemudian langsung saja kita edit with elementor Kita tunggu dulu proses loadingnya Oke ini sudah selesai loadingnya Kita hilangkan dulu ini header dan footernya Caranya ke setting Kemudian titelnya di hide Selanjutnya page layoutnya kita jadikan dia elementor canvas Supaya tampilnya full Satu Satu halaman ya Oke setelah seperti ini kita update Nah kemudian kita buat satu section Tiga kolom ya teman-teman Oke di bagian sini saya ingin menampilkan Gambar dulu Ya seperti ini Kemudian klik dynamic text Selanjutnya scroll ke bawah Kemudian kita pilih user profile picture Nah nanti user yang sedang login Picture nya akan ditampilkan disini gitu ya Gambarnya Atau foto profilnya lah Ibaratnya Kita naikkan Kayak segini Supaya dia tampilannya bulat Ya lingkaran Di border radiusnya kita kasih di 100 100 kemudian border type nya Kemudian solid ya Width nya silahkan ditentukan Mungkin Oke seperti ini Selanjutnya untuk color nya Saya ingin gunakan warna putih Oke selanjutnya Di tengah disini Saya ingin menampilkan nama Atau username dari si user yang sedang login Oke letakkan disini Pakai heading ya Kemudian dynamic text Selanjutnya Ini scroll ke bawah Kita pakai user info Kemudian field nya kita pilih Username Selanjutnya klik di bagian add one Disini tambahkan kata-kata tambahan ya Hi gitu Oke seperti ini Nah selanjutnya Kita kembali lagi Ke elementor widget nya Selanjutnya disitu Kita akan menampilkan email Di bawahnya ya Kita gunakan heading lagi Dynamic text Kemudian ke bawah Kita pakai user info Selanjutnya Tekan lagi Pilih field nya Kita tampilkan email Email user yang sedang login Oke seperti ini Nah selanjutnya Di bawahnya Kita butuh text editor Ya untuk menampilkan kata-kata gitu ya Oke disini misalkan Selamat datang Di website undangan online Broadcast message Kita kira-kira ya Oke cukup Sekarang ini kita tinggal bermain di bagian style nya Di bagian email nya itu kita kecilkan ukuran Ininya Ukuran text nya Kira-kira seperti ini cukup Kemudian bagian admin ini kita kecilkan juga Di bagian admin itu mungkin ya di kisaran 20 ya Oke naikin sedikit Ya cukup segini Kemudian di bagian kolom Klik kanan edit kolom Selanjutnya ini Vertical alignment nya Jadikan middle Selanjutnya Wedge space nya Masukkan disitu Satu dua Oke enam ya Cukup Ini tinggal digeser Kesini Cukup ya Nah sekarang Saya akan membuat button disitu Untuk membuat undangan Tombol membuat undangan Letakkan disini Nah seperti itu Kemudian disini Undangan Selanjutnya Icon library nya kita pilih Kemudian plus Nah selanjutnya letakkan disini Yang plus ya Kemudian insert Nah jadi seperti ini Klik kanan Edit kolom Selanjutnya Vertical alignment nya middle Seperti ini Selanjutnya Klik kanan edit section Kita akan Bermain di style Selanjutnya Ini Klasik Kemudian kita pilih Ukuran Sorry Warnanya ya Kita pilih warnanya Oke cukup Selanjutnya Di bagian text nya ini Kita tinggal sesuaikan Ke bagian style Typography Saya ingin Line hang nya di Atur dulu Oke cukup Cukup segini Selanjutnya di bagian admin Nah ini kita ubah dulu Warnanya jadi putih Kemudian email nya Ini kita agak samarkan aja Kalau email nya Oke cukup segini Oke kita Simpan Selanjutnya kita lihat Preview nya Coba lihat Nah seperti ini Oke keren ya Nah selanjutnya Di bawah sini Saya ingin menampilkan Daftar undangan Yang sudah Si user ini buat Ya Oke Caranya kita klik Satu section saja Nah seperti ini Kemudian klik kanan Edit section Di bagian Add one nya ini Kita unlink dulu Di bagian Bottom nya Kita kasih dia di 500 Ya supaya dia lebar ke bawah Begitu Oke selanjutnya Ini sudah selesai section nya Selanjutnya disini Cari ini Kemudian post Widget Post Kemudian kita klik Tarik letakkan disini Oke selanjutnya Kini kita atur Di bagian skin nya Ke custom Selanjutnya disini Pilih loop template undangan Selanjutnya Scroll ke bawah Disini di bagian Kolum nya saya ingin Hanya 2 saja Ya Post per page nya 6 Oke Kemudian klik di bagian Query Disini Storage nya Ke undangan Include by nya Outdoor Oke nah ini sudah Muncul ya Undangannya Oke Kemudian ke bawah Disini Advant query option Teman teman klik Dynamic user Selanjutnya Dynamic user option Option nya Teman teman pilih Post outdoor is current user Ting Nanti dia hilang Oke Cukup Sekarang kita Update Oke Kita lihat preview nya disini Nah disini Belum muncul apa-apa Karena kita memang belum membuat Undangan Nah Ini sekarang Kita akan Mendemokan Bagaimana cara Membuat Undangan Oke Kita langsung saja Klik Tombol ini Tambah undangan Selanjutnya akan muncul Popup seperti ini Oke kita masukkan Judul undangannya Disini sudah ada contohnya Misalkan Dedi Suhender Dan Nah akhirnya Nah akhirnya seperti ini Misalkan yang ini Open Open Nah selanjutnya ini kita scroll ke bawah lagi Kita diminta untuk memasukkan foto pre-wedding Kita masukin dulu foto pre-wedding nya Misalkan Yang ini ya Oke Nah seperti ini Nah seperti ini Kemudian tanggal akat nikahnya kita masukkan disini Di 12 Tanggal akat nikahnya Waktunya di pukul 7 Oke Pilih Kemudian scroll lagi ke bawah Lokasinya Misalkan Kira-kira seperti ini Ini kita copy dulu Nah kemudian Tanggal resepsi nya kita masukkan Di tanggal 13 Jadi tanggal 12 akat Tanggal 13 nya resepsi Lokasi resepsi nya masih di tempat yang sama Seperti ini Kemudian buku tamu nya Ini kita masukkan Example Example at gmail.com Jadi jangan sembarangan Masukkan email disitu Takutnya email itu ada yang punya Kemudian disini WCA Misalkan Nomor rekening nya kita masukkan disini Selanjutnya Kita scroll lagi ke bawah Kode bank nya Misalkan 009 Ini misalnya aja ya Kemudian nama rekening nya tadi Siapa Dede Slender Jadi kita copy Masukkan nama penerima Ini maksudnya Nama penerima untuk buku Kado ya Untuk kado Sedangkan yang ini Ini amplop digital Oke Kemudian scroll ke bawah lagi Ini alamatnya Alamat pengiriman kado itu Diterimanya di alamat ini Sama ya Di rumah yang sama Oke Letakkan disini Nah selanjutnya Kita klik buat undangan Oke Kita tunggu prosesnya Nah Dia Tampilan undangannya Kira-kira seperti ini Ya Jadi disini Dede Suhender Cucu berusmiati Nah dia ini akan berubah Secara dynamic Teman-teman Di belakang ini Ini foto pre-wedding Yang kita masukkan tadi Kemudian kita scroll lagi ke bawah Disini ada Dede Suhender Tadi nama mempelai pria Kemudian mempelai wanitanya ini Nah disini ada putra dari Bapak Soherman Dan Ibu Siti Jaleha Gini-gini ya Nah itu akan terisi secara otomatis Karena kita menggunakan dynamic tags ya Dan disini Di dashboard ini Muncul Daftar Apa namanya Daftar undangan yang Si user ini Buat gitu ya Oke Itu saja Semoga bermanfaat Oh ya Disini juga teman-teman bisa ganti tema nanti ya Kemudian disini juga bisa Edit Nah ini masih Masih berantakan tombolnya Cuman nanti tinggal kita sesuaikan saja Di bagian tampilannya Oke itu saja teman-teman Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax